Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah, beberapa waktu lalu, jagad media sosial pernah dibikin heboh oleh sebuah kabar yang menyatakan bahwa di bagian dalam dinding kabah ternyata ada gambar Bunda Mariam sedang menggendong putranya, Nabi Isa AS Dan kabar itu menjadi kian heboh lagi, ketika ada seorang penceramah yang bilang bahwa takkala Rasulullah SAW membebaskan kota makah, beliau melarang umatnya untuk menghapus gambar itu, demi menjaga toleransi beragama. Seandainya riwayat itu benar, yaitu bahwa Rasulullah melarang gambar Bunda Mariam dan Nabi Isa untuk dihapus dari dinding kabah, maka itu sama saja artinya dengan membiarkan umat muslim di zaman Nabi melakukan salat menghadap gambar Bunda Mariam dan Nabi Isa sebab umat Islam salat menghadap kabah. Nah, menurut Anda, apakah riwayat itu masuk akal ataukah tidak? Maka dari itu, meskipun soal ini bukan merupakan hal yang baru, namun soal ini selalu menarik untuk dibahas dan dikaji ulang, berdasarkan bukti-bukti sejarah yang tersedia. Mari kita bahas, satu persatu. Pemirsa yang dirahmati Allah, tampaknya ada dua kitab yang dijadikan rujukan riwayat itu. Yang pertama ialah, Ah Bar Makkah, karya Abu Al-Walid Muhammad Al-Asraqi, dan yang kedua ialah, Al-Magozi, karya Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Wakidi. Kedua kitab itu ditulis pada abad 3 Hijriyah atau abad 9 Masehi. Jadi, berjarak kurang lebih 200 tahun dari zaman Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam. Kedua sejarawan muslim itu, mencatat peristiwa itu berdasarkan laporan dari para pencerita yang hidup pada zamannya. Ada pun soal gambar Bunda Maryam dan Nabi Isa alaihi salam, yang terdapat pada bagian dalam dinding kabah, hal itu tampaknya masih mungkin untuk diterima berdasarkan alasan sebagai berikut. Sejak zaman sebelum Islam, kota Makkah merupakan pusat peribadatan bagi berbagai suku bangsa Arab, yang tinggal di berbagai pelosok semenanjung Arabia. Sebab di kota itu, terdapat bangunan suci yang bernama Kabah, yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sedangkan bangsa Arab merupakan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Oleh karena itu, pada musim-musim tertentu mereka berdatangan dan berziarah ke Masjidil Haram di kota Makkah, untuk berdagang, maupun untuk melaksanakan ritual peribadatan di sekeliling kabah. Itulah sebabnya, di dalam kabah terdapat ratusan patung atau berhala-berhala, yang disembah sesuai dengan panutan keyakinan berbagai suku Arab, yang datang dari berbagai penjuru Jazira Arabia tersebut, dan masing-masing suku, tampaknya memiliki berhala sesembahannya sendiri. Di dalam kabah, juga terdapat patung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sementara itu, suku Qurais yang mendiami kota Makkah, memiliki mata pencaharian utama sebagai pedagang. Suku Qurais sangat terkenal dengan kemahirannya dalam berdagang. Mereka banyak membangun kontak dagang dengan para peziarah, yang berdatangan dari berbagai penjuru Jazira Arabia. Sebagai pengelola kabah, suku Qurais tentu memperoleh manfaat bisnis yang sangat besar dari kegiatan-kegiatan semacam itu. Itulah sebabnya, suku Qurais selalu berupaya untuk menarik perhatian dan minat orang-orang Arab, dengan membiarkan ratusan berhala dipajang di dalam kabah, sesuai dengan kepentingan suku masing-masing. Oleh karena itu, wajar saja, jika suku Qurais di kota Makkah kemudian memberi ruang kepada orang-orang Arab yang beragama Kristen, untuk memajang gambar Bunda Maryam dan Nabi Isa alaihi salam, pada bagian dalam dinding kabah. Sebab pada zaman jahiliyah, penduduk wilayah Najran, perbatasan Yaman, mayoritas beragama Kristen. Selain itu, baik itu suku Qurais maupun orang-orang Arab Kristen di Najran, mereka merasa berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sampai di sini, riwayat-riwayat tentang gambar Bunda Maryam dan Nabi Isa alaihi salam, masih mungkin untuk diterima. Artinya, bisa saja memang benar demikian, namun persoalannya ternyata tidak berhenti hanya sampai di situ. Riwayat-riwayat itu kemudian melebar bahkan sampai pada pembenaran, bahwa pada saat pembebasan kota Makkah, Rasulullah s.a.w. bahkan melarang para sahabatnya, untuk menghapus gambar itu dari dinding kabah, sebagai perwujudan rasa simpati dan toleransi beragama. Kontan saja, riwayat yang terakhir itu kemudian menimbulkan kegemparan. Karena selain tidak masuk akal, riwayat yang terakhir itu mengundang persoalan teologi yang sangat serius, sebab, umat Islam, salat menghadap kabah. Jika Nabi membiarkan gambar Bunda Maryam dan Nabi Isa, tetap berada pada dinding kabah, maka itu sama saja artinya dengan membiarkan umat Islam setiap hari melaksanakan ruku dan sujud menghadap ke arah gambar tersebut. Ini persoalan teologi yang sangat serius. Ditambah lagi, riwayat itu bertentangan dengan hadis-hadis sahih, yang terdapat dalam kitab-kitab hadis utama yang menjadi pegangan kaum muslim. Sebagai referensi, dalam kitab Musnad Imam Ahmad, volume 12, hadis nomor 14.531, terdapat riwayat dari Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu. Riwayat itu menyatakan, pada saat pembebasan kota Makkah, Rasulullah s.a.w. yang saat itu berada di Badha, memerintahkan Umar bin Khotob agar pergi ke kabah, dan membuang semua gambar yang terdapat padanya. Umar pun masuk ke kabah, dan membuang semua gambar di dalamnya. Hadis yang senada, juga diriwayatkan dalam kitab Sahih al-Bukhori, volume 4, hadis nomor 3352, riwayat dari Ibnu Abbas radiyallahu anhu itu menyatakan, ketika Nabi s.a.w. melihat gambar-gambar di dalam kabah, beliau tidak mau masuk, dan memerintahkan, untuk dihapus semuanya. Sementara itu, kitab Sunan Abu Dawud, volume 2, hadis nomor 2027, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radiyallahu anhu, bahwa ketika Nabi s.a.w. memasuki Makkah, beliau menolak memasuki kabah, karena di dalamnya masih banyak berhala-berhala. Karenanya, Nabi memerintahkan agar semua berhala itu dikeluarkan. Patung Ibrahim dan Ismail, yang di kedua tangannya ada anak panah untuk mengundi nasib, juga dikeluarkan. Rasulullah s.a.w. bersabda, Semoga Allah melaknat kaum musyrik Makkah. Aku bersumpah, demi Allah, mereka tahu bahwa Ibrahim dan Ismail, tidak pernah menggunakan anak panah untuk mengundi nasib. Bayangkan, patung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang merupakan nenek moyang Nabi Muhammad sendiri dan nenek moyang bangsa Arab, juga ikut disingkirkan, demi menjaga kemurnian ajaran Tauhid. Lalu, atas alasan apa, tiba-tiba Nabi melarang umatnya menghapus gambar Bunda Maryam dan Nabi Isa alaihi salam pada bagian dalam dinding kabah. Kita tentu bertanya, untuk apa Rasulullah menghancurkan berhala-berhala di dalam kabah. Itu semua bertujuan untuk memberi peringatan keras kepada umat Islam, bahwa kabah dan sekitarnya, yaitu makah, harus suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kalimat Tauhid, harus ditegakkan. Maka jika berhala-berhala itu dihancurkan, sudah pasti semua gambar yang terdapat di dalam kabah, juga ikut dihapuskan. Itulah yang lebih sehat secara logika, dan lebih sesuai dengan hadis-hadis sahih, yang menjadi pegangan utama kaum muslim. Nah, ada pun soal toleransi beragama, itu ada ruang waktunya sendiri. Sepanjang sejarahnya, semua umat beragama di Indonesia, apalagi umat Islam, selalu memiliki banyak cara untuk menunjukkan rasa simpati dan sikap toleransi beragama, demi menjaga persatuan anak bangsa yang bermartabat. Semuanya ada ruang dan waktunya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah kajian ringkas ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa, ikuti terus kajian-kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!